hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini jernacena mau kasih tip gimana caranya ganti gear blender yang udah pada ompong dan botak ini udah kita bisa lihat contohnya ya habis udah enggak ada gerigi-geriginya tinggal setengahnya yang mana nanti akan ngerti dengan yang ini ya baru jadi kalau posisi gerda seperti itu dia nggak bakalan bisa menggiling gitu nah ini cara bukanya ada sedikit trik kalian pegang bagian pisaunya lalu putar ke kanan-kan arah jarum jam ya seperti ini ya jangan jangan sampai salah putar jadi putarnya ke kanan seperti ini ya Jadi kalau salah putar itu malah makin kencang Oke lanjut kita pasang yang baru dan putar ke seberlawanan jarum jam seperti ini contohnya ya Nah ini udah siap yang satu yang bagian gelasnya udah siap nah ini perbedaan antara yang baru dan yang lama Oke sekarang gimana caranya untuk yang di bagian mesinnya sama aja kita putar cuman untuk ini kita menggunakan trik mengagetkan seperti ini ya kita pukul sedikit jadi enggak usah bongkar-bongkar mesin kita pukul sedikit seperti ini kita pukul-pukul nah udah agak longgar langsung kita putar jadi enggak usah bongkar mesin nah ini yang lama dan yang baru sudah kelihatan ya kita kasih pelicin nggak papa lalu kita putar nah ke arah berlawanan jangan jarum jam jangan ke kanan ya nah nah seperti ini nih arah yang benar oke ya putar seperti ini arahnya nah gitu nah ini juga udah bagus kita coba pasang dan ini udah klop berat bagus sudah siap digunakan kembali Oke gitu aja mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat mencoba sub indo by broth3rmax